Di awal tadi aku sempet bilang kan kalau aku tuh gak bisa banget ngikutin diet-diet ekstrim kayak Idol Korea gitu Karena pernah nih aku nyoba sekali Terus yang ada rambut aku malah rontok parah dan aku juga gak lancar Pada saat itu rambut aku tuh rontoknya hampir botak nih di bagian belakang sini Dan aku tuh udah panik banget karena itu super serem banget ya Sampai akhirnya aku ketemu hair care products yang memang khusus untuk mengatasi rambut rontok Ini hair tonic dari Green Angelica Pokoknya tuh pertama kali aku cari-cari tentang dia karena emang aku lagi cari-cari hair care yang khusus rambut rontok Terus pas liat ingredientsnya kok bagus banget Biasanya nih ya kalau yang namanya hair tonic tuh identik dengan bau alkohol yang kuat banget Pernah aku pake malahan bikin rambut aku tuh ketombean karena kuat kepala aku saking keringnya pake hair tonic itu Nah ini tuh gak sama sekali karena dia tuh main ingredientsnya bahan-bahan yang bagus banget Kayak madu, kemiri, lidah buaya, asit aba Jepang dan juga apple hijau Swiss Aku biasanya rutin pake ini tuh pas setelah keramas rambutnya masih setengah basah gitu kan Kondisi kulit kepalanya berarti masih lembab ya Dan itu tuh bagus banget buat langsung nyerep si hair tonic ini sambil dipijat-pijat Dulu tuh ya aku beneran takut banget sama yang namanya nyisir separno itu Karena beneran aku sisir pake jari gini aja tuh udah rontoknya banyak banget Aku tuh bener-bener dibikin amaze banget ya sama ini hair tonic Karena dia tuh bener-bener bikin rambut aku kuat banget sampe akarnya Bahkan aku udah berani nih narik-narik kayak gini Kalo dulu aku sama sekali Gak berani Setelah aku cari tau lagi kenapa dia bisa ngatasin rambut rontok Ternyata cara kerjanya tuh adalah memperlancar peredaran darah di daerah kulit kepala Terus juga dia bisa ngasih protein yang dibutuhkan sama kulit kepala Supaya bikin rambut tuh jadi lebih sehat lagi dan keliatannya juga jadi lebih segar Sebelum aku diteror, kalo kalian mau beli juga Aku taruh link pebeliannya di description box video ini Terima kasih telah menonton